Intro Makanya sirik itu yang harus menyekutkan Tuhan Ada makhluk lain atau selain Allah yang kamu anggap kekuatannya sama dengan Allah Dan itu lucunya malah terjadi dalam kita ke seharian Saya yakin yang mereka itu bodrek Kok yang terlalu bodrek Itu malah bahaya Makanya itu dihilangkan lewat baca bismillah Makanya kata Imam Saroni Bismillah itu tidak wajib Tapi siapapun yang mukashafah akan mewajibkan baca bismillah Karena untuk menetralisir kekuatan adat itu hanya bismillah Coba kamu sekarang yakin kan Kalau makan itu pasti warg Nak ngombe mesti seger Karena kita bertahun-tahun nak nak mangan ya lesu tenan Sehingga kita hampir pasti memastikan nak mangan itu mesti Lu kata mesti ini sehingga dikno sirik Berarti Anda menafikan kekuatan Tuhan yang bisa membuktikan bikin malaikat tidak makan Hidup Misalnya kita kok Tapi aku manusia Bagi Allah sama saja Cik ke manusia Cik malaikat Malaikat Raih somangan hidup Karena kekuatannya siapa Allah kan Nah kamu sekarang makan bisa hidup juga karena kekuatan Allah bukan karena makanan Segera itu radia akal Nah untuk menetralisir hukum adat yang sudah mengkerak Bismillah setidaknya kita yakin yang mengiringi kekuatan itu Allah lewat Bismillah Nah tapi secara naif kita secara fatwa fakih resmi kan itu tidak wajib Mohon sehingga kita terus bercerita Mulanya Nabi Muhammad untuk merevisi syariate Nabi Isa Nah dahar itu di depan umum Bahkan Nabi sering dahar di depan pintu Sampai pengeran yang terangkan Nabi Isa itu berdoa di depan umum Sampai pengeran yang terangkan Nabi Isa itu berdoa di depan umum Tapi masalahnya mangannya karena lesu Itu masih merelek Jadi mangan itu menunjukkan anak kita itu basar Nah ini mangan ada di wali Sampai misalnya lesu Nak lesu lemes Barang mangan Gumerigah Ya Allah gusti cek lemah Meletih ini kulah jari duwe akal Ternyata mau butuh beras yang jari ini gak duwe akal Kita ini kan sering dinaifkan Tuhan Meletih manusia itu manusia makhluk yang punya akal Makhluk yang punya akal Dia boleh nak lemes butuh kangkung yang ranti akal Butuh beras yang ranti duwe Harusnya setiap makan itu ada tamparan Betapa duweknya kita Betapa naifnya kita Maksudnya banyak wali yang gak jadi wali justru pas makan Saya itu belum pernah mukha safah kayak pas makan Meskipun sekian detik tapi saya pas ngalami itu ya pas makan Karena dengan perasaan tadi Ya Allah cek duwek ekologis di jari ini meletih Jumlah butuh makan Atau jajal menurut saya Makhluk paling terhormat Paling di akal Jumlah giladak butuh kangkung Butuh keting Yang mangannya tajak Macam-macam Akhirnya setiap makan itu kita merasa doif Kita doif sekali Tapi makan itu murah ngonohin Walaupun cocok makan Baru aku gelegean serokokan Baru aku kelabit di coprok Waduh Kalau itu kadang-kadang menurut saya Kan sering takkan buat diri saya Tidak 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 Aku sampai turut di pengeran Tidak 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 Saya membuatkan Sambung Bujuk saya Saya tidak Tidak Nangisi Karena aku Pucet Baru makan Pucet Tidak Tidak Ya saya Saya Tidak Saya Bajuk Tidak ijma ulama itu lucu ulama itu orang paling dihormati itu rasulullah muhammad paling dihormati ulama ewa semono semua ulama menanamkan bahwa muhammad punya al-aqrat al-basariah punya sisi kemanusiaan kalau diwal akwi contohnya kayak loroh bengmangan Hai paham ya karena justru dengan sifat ini muhammad rabakal dianggap anaknya pengekran dan itu sukses dari nabi mergul mendudukkan Allah sebagai Allah sehingga hamba tetap sebagai hamba menyebut muhammadun abduhu warasulullah Hai mana cara nabi Muhammad ketemu nabi isa dan akhirnya jadi nabi Muhammad mergul atribut unuh yang enggak ada sama sekali saya ke orang islam kadang-kadang pikirannya nabi muhammad nabi isa mergul tiraqat nabi Muhammad terapati tiraqat inna lilla wa inna roji mergul atribut ulama jadi cara berpikir nganggung khayal ruh baniyah nganggung khayal kependekan mulanya Allah nak ngkritik orang sini nganggung waruh baniyatanib tada'u hama katabnaha alihim illabtihoa ridwanillah fama roh auha haqqo riayatihah Hai mani cukup ngaji niki sambian tauhid itu udah bener juga gemen di pikiran sehingga andut ulama sehingga ngawur ngawur ulama itu jadu referensi sama boleh racocok aku racocok gaya negeri sebagainya boleh tapi ilmunya itu dicocok nggak racocok aku dibuat tangan di ngisik yang ini babak sih lah kalau racocok gampang mau apa-apa enggak jelas hai 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 ngopo cocok aneh ngerti ini suargo kenara ketemu juga juga ngagepahunin rokok soe sandur menak ya mesti ayo mulanya Nabi Isa ditakui pangeran aantakulta linnasid takhidhuni wa umyya ilahini min dunilah meskipun Nabi Isa ya sejak subqaulah subhanaka maya kunuli anakulah alaih salih pihak buatan kustikulah buatan ngerti kanoteng salai kaumku tapi apapun itu kita ikhtibar kena opon Nabi Muhammad nadhar di depan umum Hai mergobn ketok basyariya lah ketok basyariya kising di utara nengayati illa innahum layak kuluna to'amah wayam sunnah fil aswa mulanya nak wali-wali gue senang ngetok no tirakatidala illra mangan na ulama walian senang ngetok no mangani tapi ngocok kan jadi wali dur ulama orang penak wih tapi ulama mangan raiso lahap gara-gara seretan perkara mikir wawulah podora enak ya kan enak ya jadi orang awam kayak ruginya enak toh berbus warga mergofadole pengeran ramargo alimah liman enak deh jadi wes mau jadi ulama orangnya misalnya di sini pengumuman ulama menurut warga padahal jadi ulama ikut di wafal koran wualim apal fakih apal macam-macam pengumuman kedua nanti ini mau dan para penggemarnya waaah ssssss terlalu gua soal jadi ulama rugi nih saya ngantir lagi rugi ini jadi ulama ikut dirakat sinahu macam-macam cwil kelembang kedua pengumumannya barang di suarga alagus jubil bodoh nah ini sahabat-sahabat itu semenang barang di kanan Nabi Almaru ma'aman akhabaya Rasulullah mumpung ketemu engkau sama melihat wajahmu tak marah-marah ya karena saya kalaupun masuk surga itu tidak akan ketemu engkau karena beda kelah terjadi dari Nabi Almaru ma'aman akhabaya sehingga saya berkata maka saya berkata ma'aladzina an'amallahu alihim minan nabiyyi nawasidiki nawasyuhada'i wassalihin wahasuna ula'ika rafiqah orang yang senang tenang dari Nabi dari ulama' sehingga dibareng oleh ulama' tapi ini berkata dhalikal fadlu minna Allah itu berkata oleh Allah ini berkata tapi tidak berkata dhalikal fadlu minna Allah jadi makanya tidak ada ulama' sampai ini pengumuman kedua tak jamin mesti gelombang kedua itu dan para penggemarnya terus jadi pengeran gilem-gilem kalau ikhlas raih-ikhlas iya ikhlas raih-ikhlas tapi mungkin ingin jadi bensam rauh terus kenapa begitu penting al-a'rod al-bashari'ah melalui ulama' naniyifati nabi sidik amanat tablik fatona terus ditambah al-a'rod al-bashari'ah terjemahan kemanusia'ah kemanusia'ah justru ini penting karena nanti yang menjadikan garis tegas bahwa kita manusia makhluk Allah disana yang gak butuh makan gak butuh mie minum justru itu hebatnya sehari-hari kanjin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi pemisahnya jelas saya ini uang malah bangga dirakat ramangan ramangan semuanya ramadhan semuanya 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 10 surat semuanya ditambah sidik-sidik gak usah berlebihan terus surat itu kerjab ini susah ban bariku keton pahpah saya ini jarang saya saya jarang makan jadi hisap lelaki bang si poso bariku bukannya ngetek 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 beras malah jelas kan faham ya sampai ngerteskan saya ini apa rasul disifati sederhana illa innahum layak kulunat to'ama wayam syu'na fil asw karena dengan demikian beda banget sifat Allah mal masyih ibn maryama illa rasul khalas mink belihir rusul wa umuhu sidikah karena yak kulanit to'am fa'anta mongkoti sirah muhammad kumislu humi kuspadanya kabah vidalika indala mongkono masalah kwe yomangan lal lal konek pasar vidalika efi akli to'am wal masyif aswak wakot kilalan teman-teman dan ucap nolah kedeporo rusul opo mithlu maspadan berkorok kilakang dan ucap nolah kaget sirah nasib dikomentari nasib bodoh rusul rusul dikomentari wong dari nabi orang kayak malaikat yang ramangan misalnya ramangan tenan orang ramangan repot barna dewi pengirahan smet barna bener-bener barna dikitab dikitab yang terang rusul rusul yang terang awal marah jadi ya itu manusia awal marah itu 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 manusia mulai cara orang afrika orang indonesia diperkosa jangan orang indonesia orang afrika diperkosa jangan mereka awal marah nya beda lalu ini orang tidak ngaji awal marah yang dihiling pengiran wah wala di yabda'ul khalqa yabda'ul khalqa ngawih ngawih bahasa kawitannya yang awal apa marah semua itu itu sesuai awal awal lalu dikawih apa orang alim itu roh kitab itu saya pikiran pertama itu kitab tapi itu didesain kedua roh itu pikirannya ada kocomai ada pintu ada ada pintu ada kocomai itu ada ada yang kitab itu itu awal lama itu itu aku awal di desain calon ulama jadi orang yang selesai sambung kan orang yang dikawih dikawih arah tentu yang sombuk itu nabi wali ulama itu sombuk itu kalau jajal menurut mati itu repot itu tidak jajal tapi pw geni itu makhluk pw geni itu artinya makhluk berarti bisa diatur tidak paling tidak dipikiran nabi ibrahim tidak mungkin pw makhluk tidak tidak ketika genetik kita ada itu ada pw pw paham itu paling tidak itu mau kita ilm apa awal apa mar ilm ilm itu kita tidak dikawih dikawih pengiran kita Allah kesaksian itu kita pokoknya aklamu anna Allah kud lisa kud dir anna Allah kud ah kud lisa in ilma jadi kita yakin seyakin yakin mohon kalau terus sakin wama arsalna koblaka minal mursalin wama arsalna orang utas yang yang dikawih yang sedurnya minal mursalin yang tidak utas kecuali saat mursalin layak kuluna ya pada dahar dikawih atau yang panganan jadi kb rusul biasa dahar wajam su ngan pada rumah kus rusul dikawih 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 pasar dikawih 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 padahal kb nabi seneng ada yang melaku melaku ini pasar tapi terus terus dikawih renten dikawih menarik apa tapi tidak jika kenapa tiap minggu kita ngajak anak mereka dikawih 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 Wajam mengendali seperti mursalin dikawih 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 al-mursalin dikawih dikawih dari ini sama yang sama ada yang diumatnya, Nabi Muhammad SAW yang sama ada yang mengandalkan Allah untuk syafatnya saya jamin yang sama ada yang mengandalkan ilmu mungkin tidak salah, ada yang diuburan kita itu cocokan lah ingatkan, kita juga melalui berkali-kali karena apa Nabi Muhammad dan Nabi Isa yang afdal Nabi Muhammad saya yakin semua orang Islam iman bahwa Nabi Muhammad adalah afdal min isa tapi kadang-kadang itu ada yang janggalan tidak diterangkan ulama atau yang janggalan tapi Nabi Isa itu jarang dahar jarang dahar, tidak ditabuk orang yang menengah terus tidak rabi tidak ada anak jadi itu merah kecelakaan Nabi Isa itu tidak rabi, tidak ada anak merah kecelakaan, orang yang kultus terus mengandalkan mereka, orang yang pengeheran orang yang anti perempuan, anti fasilitas dunia Nabi Muhammad secara lahir di Garwakata itu putra, itu dahar malah anak dahar itu di depan umum, Nabi seringnya tidak ada di depan umum tapi aku sangat marah tidak ada kekasihnya Allah merupakan khasnya Nabi aku mau sitok karena orang yang percaya semua orang yang berlaku karena nantang kuala dan nantang kuala itu orang yang berlaku itu urusan hukum ciri utama Nabi aku mengandalkan menurut Allah mengalami khawatir Allah itu berlaku saya ini pertanyaan ini kamu tidak ada yang berlaku Nabi yang mengandalkan amat ramah amat ramah kamu tidak ada yang berlaku karena Allah yang ramah nabi nabi Allah tidak rabi nabi 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 Muhammad dianggap nabi paling benar-benar menyilmakan sebuah konsep yang menurut Allah itu berlaku Allah paham ya paham ya mulanya satu kebanggaan nabi yang dicap nabiku doyan mangan layak kulunat tu'amah wajam syuna dengan makan berarti mereka tidak tuhan mulanya seperti yang ada orang dari rukun itu tukang mangan, alhamdulillah seperti sifat nabi, layak kulunat tu'amah paham ya? jadi tidak usah cilih hati paham ya? lupa nabiku lupakan ku mulanya kabeh sering nabiku untuk wahyu pas dahar maka dahar aku satu ubudiyah yang luar biasa yaitu ketok mukholafatul lilhawadis menarikannya dengan diriku nabi isa saking khusus eh saking begitu tebar pesuk nabi paling khusus itu nabi isa sampai penggemar aku darani itu pengiran makanya penggemar isa nanti itu dipermalukan oleh jawabannya nabi isa itu masyur yang koran itu diterangkan nabi isa itu satu-satunya nabi yang ditakut di pengiran nabi ibrahim kan ya makan nanti bujol lorong tukaran barang neng-nengan barang semacam-macam lah nanti akhirnya nabi itu di urusan ubudik yang mengakali barang karena yang mengakali ya sarah itu cemburu dari hajar nabi ibrahim itu semacam nabi ya nabi itu ya nabi wajib diikuti tapi di urusan mimpin bujol itu tetap ada yang mengakali ini cuma yang mengakali apa ya yang mengakali itu itu pintar pintar kan gak wudunga kali kan tapi pintar seharam itu wajib wajib banget rin itu ada yang rojo serangan itu koleksi perempuan jadi dua jasus-jasus itu mata-mata semuanya ngongkong rukin yang pakar-pakar perempuan itu kalau ada yang ngayu setorna aku wajib orang-orang yang hilangnya terus digodih rawani kalau ada yang mengakali dikongkong terus suatu saat hajar aku lewat sama sarah eh sarah aku lewat sama ibrahim ibrahim nabi itu orang lewat cekal buat cekal lu dari rajanya berpuluh-puluh perempuan yang saya rasakan gak ada secantik dia ini spesial untuk saya akhirnya sarah lajut lungo gue pasti kalau ini bujolnya nabi ini jenengkan buatan pantas kalau nanti digauli bahkan hanya disentuh saja oleh orang dolim buatan pantas kalau ini dunggu aku tunjuk perlindungan kalau aku buatan pantas bujolnya nabi kok disentuh yang apa? dolim nah ibrahim pintar cekal lu itu sobo itu dulurku mergawang nakal itu pikirannya podo kalau ibrahim mau bujolnya mesti dipatahin semangat gara-gara di lanangan ini ragu lempek aku jadi mau apa? dulurku kalau dulur dipek-pek berkara IP kan jadi nabi ibrahim mulanya nabi ibrahim sebenarnya rasa nyawa hati berkara-kara tahu bodoni begitu tapi rasa melak-melak itu dihari hadisnya kayak ibrahim sebenarnya rasa nyawa hati ketika mau menjeluk sahaja ibrahim piyayaku yang banyak tahu bodoni paham tapi rapodoni sama paspor orang bpkb parah ngomongin paham nanti perempuan nabi ibrahim buat sakit nyawa hati mereka ngaku nanti nanti paham bodoni padahal itu orang bodoni caranya halal mereka bodoni demi keamanan terus nabi ibrahim memberi penjelasan yang sara berarti nabi kok bodoni jari sara orang fawawah ma'ala wajril arti ahadun aslamaila'anti fa'anti ukhti fil-islam ini dunia orang nasing islam kecuali berarti kue dulurku fil-islam jadi ibrahim sempat protes nabi kok bodoni ibrahim sempat tiap apa dikumpul itu tangannya salak-salak itu jempe sampai tiga kali akhirnya terus jari rojo itu akhirnya aku mau ngetahun aku setan mau dikumpul raken ini setan orang di sini penghargaan dikai hadiah akhirnya dikai hadiah hajar malah nabi ibrahim seneng hajar terus seneng hajar akhirnya hajar dia anak rupanya ismail sarah mencemburu terus yorah kudu rakyat tak meripatku iya jari ibrahim iya syarat kedua kudu buk lukai aku yakin pikirannya sarah lukai bupipi ini lah babadu iya jari nabi ibrahim siya iya ternyata lukai ini kenapa ini kupe mulanya dari syait jabidi orang nganggo anting itu sunat perkara pertama orang lukai kupeng itu nabi sinter ibrahim padahal aku yakin maksudnya sekarang ya pipi tahu boleh kan perjajiannya pokoknya dilukai iya bintang sejarah akhirnya hajar dipindah ke Mekan maksudnya dari sejabidi bintang sana ada anting mudah murkanya searah akhirnya hajar 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 di luar bintang tarik kembali Terima kasih.